Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa eksekusi bangunan di Jalan Rantawan Darat Banjarmasin di depan Rumah Sakit Sultan Suryansah pada Kamis kemarin batal dilakukan. Siri pertemuan dialog antara pemilik bangunan dengan Wakil Wali Kota Hermasyah di detik-detik akhir. Warga mendapat toleransi waktu pemongkaran sendiri hingga 21 April nanti. Meski sudah menerjunkan ratusan personil Satpol PP, kepolisian dan TNI ke lokasi bangunan depan Rumah Sakit Sultan Suryansah, Jalan Rantawan Darat Banjarmasin Selatan, Kamis pagi. Eksekusi bangunan milik warga yang bersengketa, batal dilakukan pemerintah. Pembatalan ini seiring usaha persuasif yang dilakukan Wakil Wali Kota Hermasyah dengan mengajak pemilik bangunan berdialog di detik terakhir sebelum eksekusi. Pada pertemuan di musola Darul Ibadah, Hermansyah berhasil belunakan hati pemilik bangunan dengan solusi yang ditawarkan. Di antaranya dispensasi waktu untuk pembongkaran sendiri serta menyiapkan rusun lawak sebagai tempat tinggal sementara dan menjanjikan keterlibatan saat operasional rumah sakit nanti. Kita ajak berdiskusi, berbentuk berpikiran, kita ajak berusawara, alhamdulillah ada sudah solusinya. Apa namanya kesulitan mereka, kesedihan mereka, harus kita tampung, harus kita tampung mudir segala macam. Itu terserah mereka, sudah kita tawarkan kan, sudah disiapkan 8 buah. Sementara itu, pemilik bangunan mengaku senang dan menerima hasil pertemuan yang baru kali ini dilakukan secara terbuka tanpa intimidasi. Mereka pun siap membongkar sendiri hingga batas waktu April nanti. Tukup bagus menurut kami, antara pemerintah dengan warga, dan kami menyampaikan bahwa kami sendiri yang akan membongkar supaya kami bisa menjual nilai-nilai bangunan yang ada tersisa itu. Berapa lama? Jadi waktunya satu bulan plus satu minggu tadi. Seandainya dari kemarin-kemarin, transparan begini kan enak gak? Gak benar sampai berlarut-larut masalahnya. Ini enggak karena kemarin itu gak keteransparan. Jadi kita disipak siur semuanya, gak jelas. Tapi setelah diadakannya dialog secara langsung dan transparan seperti ini kan enak kayak gitu. Pemerintah memberikan batas waktu untuk pemilik membongkar sendiri dan pengosongan lahan di depan rumah sakit Sultan Suriasa hingga 21 April nanti. Sebelumnya mereka ngotot tetap bertahan dan membawa sengketa lahan ini ke jalur hukum pengadilan. Meski di tingkat pertama gugatan warga ditolak, lantaran tidak cukup bukti terkait kepemilikan lahan. Dari Banjermasin, Soehardian, Ainews melaporkan.